Polisi menangkap pelaku pembunuhan sadis yang memasukkan jenazah korban dalam karung dan menguburnya pada sebuah pondok di Sungai Lanting, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi. Petugas masih mencari tahu motif pelaku melakukan aksi sadisnya ini. Tersangka bernama Warjo Bilantara, warga Kelurahan Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Warjo pelaku pembunuhan terhadap radian di Desa Jangkat. Korban merupakan warga Sukarami Provinsi Bengkulu. Pelaku ditangkap tim gabungan di tempat persembunyiannya di Desa Tamyai setelah buron beberapa hari. Penangkapan dilakukan pasca polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan mayat yang terkubur di kebun kopi dengan kondisi mengenaskan terbungkus karpet dan terikat tali dalam karung. Telah melakukan penangkapan terhadap inisial WRC. Jadi WRC ini ditangkap karena diduga melakukan tidak pidana penganian yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Ataupun mungkin yang kemarin sempat viral yang ditemukan seorang ataupun laki-laki yang di dalam karung. Melakukan menuju ke lokasi yang berada di kandang ternak ayam di Desa Tamyai, Kecamatan Patam Rangin. Selanjutnya melihat tersangka dan langsung dilakukan penangkapan. Dan pada saat dilakukan penangkapan tersangka tidak ada melakukan perlawanan. Dan pada saat dilakukan interokasi juga melakui bahwa inisial WRC ini betul yang melakukan penganian sampai menyebabkan meninggalnya korban. Sebelumnya warga digegerkan atas penemuan mayat di tengah kebun kopi pada Sabtu lalu. Berawal dari kecurigaan warga saat melintas mencium bau busuk yang menyengat, lalu warga mencari keberadaan bau tersebut hingga menemukan jenazah korban di lokasi. Dari hasil otopsi, korban meninggal dunia akibat luka senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Pelaku menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut di Polres Merangin untuk mengetahui motif dari pembunuhan yang dilakukan. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.